Sementara itu, Pemirsa Tim Balai Konservasi Sumberdaya Alam BKS Daya Aceh mengevakuasi seekor gajah liar dalam kondisi terluka akibat terkena jerat rusak. Sementara seekor kucing yang ditinggal pemiliknya berliburan tercebur sumur sedalam 12 meter di Boyolali, Jawa Tengah. Tim Dokter BKS Daya Aceh kembali mendapati seekor gajah liar terluka parah di kawasan hutan desa Panggong, kecamatan Kerueng Sabe, Aceh Jaya. Gajah tersebut kesulitan berjalan akibat terkena jerat rusak milik warga. Usai mendapatkan perawatan, gajah telah dilepas ke habitatnya namun tetap dalam pemantauan tim BKS Daya. Sejak awal tahun 2023, BKS Daya Aceh telah menangani dua kasus gajah terkena jerat. Tim Reaksi Cepat BPBD Boyolali mengevakuasi kucing tercebur sumur sedalam 12 meter di kelurahan Kiringan. Untuk menjangkau sumur, petugas menggergaji besitralis jendela karena pemilik kucing berada di luar kota. Petugas berhasil mengevakuasi kucing dalam kondisi hidup dan kemudian diberikan pertolongan. Sebelumnya sejumlah tetangga merasa terganggu dengan suara kucing dan berusaha mencari sumber suara tersebut. Dari Banda Aceh dan Boyolali, Tim Liputan Ainews melaporkan.